Intro Tim KKN Abdi Masyarakat berbasis penelitian ITS bermitra dengan salah satu badan usaha milik desa daerah Singosari untuk mengembangkan salah satu potensi yang ada di sana yaitu melihat maturity dari UMKM Pada kunjungan yang telah kami lakukan didapati satu permasalahan pada bom desa tersebut yakni pemahaman masyarakat penggiat UMKM terkait proses pengukuran dan pelaporan performansi proses bisnis UMKM warga terbilang masih sebagian besar belum mempaham arti dan implementasi pengukuran dan pelaporan performansi proses bisnis Beranjak dari hal tersebut kami dari tim KKN 87 ITS membawakan KKN berbasis penelitian dengan output berupa aplikasi yang menyediakan pelaporan otomatis hanya dengan menginputkan data dengan mudah Harapannya UMKM parter Buhmdes Masyarakat merasa terbantu apabila membutuhkan perizinan atau pelegalan yang memerlukan dokumen pelaporan usaha Pada tanggal 5 Juli 2022 kami dari tim KKN 87 Updi Masyarakat ITS melakukan kunjungan kepada UMKM Bumdes Masyarakat Singosari seperti yang bisa dilihat pada foto Nah tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melakukan kunjungan ketiga serta melakukan pengambilan data berupa pengisian self-assessment untuk mengetahui maturity dari UMKM di Singosari Nah berdasarkan hasil pengisian self-assessment diketahui bahwa terdapat masih banyak ruang improvement untuk meningkatkan maturity dari UMKM Mitra Bumdes Masyarakat Singosari Pada tanggal 8 Agustus 2022 Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian Masyarakat atau KKN Up Mas ITS Kelompok 87 melakukan kunjungan ke pihak Bumdes Masyarakat Singosari Tujuan kunjungan tersebut untuk menyampaikan rancangan aplikasi hasil tim KKN 87 ITS untuk meningkatkan maturity UMKM Harapannya dari agenda yang dilaksanakan UMKM peduli dengan pengukuran dan pelaporan bisnis serta mengenalkan aplikasi yang akan kita bawakan untuk UMKM ke depannya Pada tanggal 9 Agustus 2022 kami melakukan kunjungan ke pihak Bumdes Masyarakat Singosari Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi terkait sistem kelola Bumdes Masyarakat terhadap UMKM bentuk development training yang diterapkan dan lain sebagainya Harapannya adalah kami mengetahui bagaimana Bumdes Masyarakat Singosari meng-approach mitra UMKM-nya secara optimal sehingga bisa diterapkan kembali atau dikembangkan secara tim KKN 87 ITS dalam approach pelaku UMKM terkait inovasi dan aplikasi Dan pada tanggal 10 Agustus 2022 KKN APMAS ITS Kelompok 87 melakukan kunjungan ke UMKM mitra Bumdes Masyarakat Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi real UMKM Bentuk pelatihan yang diharapkan dan pendapat UMKM terkait aplikasi yang kami bawa Harapannya adalah kami mengetahui bagaimana Bumdes Masyarakat Singosari meng-approach mitra UMKM-nya secara optimal sehingga bisa diterapkan kembali cara kami dalam approach pelaku UMKM terkait inovasi dan aplikasi yang kami bawa Selanjutnya, tanggal 15 September 2022 Kelompok KKN 87 melakukan diskusi dengan pihak DPRM untuk fiksasi konsep dan progres dari KKN APMAS ITS serta bentuk aplikasi yang ingin dibawakan Harapannya, dengan adanya diskusi tersebut tim KKN 87 ITS mengetahui bagaimana Bumdes Masyarakat meng-implementasikan KKN tersebut serta ini juga merupakan salah satu bentuk controlling DPRM terhadap KKN ITS selamat menikmati